Pemerintah Kabupaten Sintang meninjau lokasi pengungsian korban banjir yang didirikan oleh para relawan yang berada di kawasan hutan kebun karet. Selain meninjau kondisi para korban banjir yang mengungsi, Pemkap Sintang juga menyalurkan bantuan sembako. Dari hasil pantauan, Pemkap Sintang menyatakan bantuan sembako bagi korban banjir di posko pengungsian ini sudah terpenuhi. Namun di lokasi pengungsian ini sangat dibutuhkan tenda dan terpal pengungsian bagi para korban banjir berteduh. Ini wajah pengungsian yang keluar rumah harus mencari tempat yang ada daratan atau dataran tinggi menggunakan terpal-terpal atau tenda seadanya. Bagi saya yang sudah berkeliling ke lokasi wilayah Kecamatan Sintang, walaupun tadi dilihat kondisi tenda seperti itu, itu masih jauh lebih baik daripada tenda-tenda yang ada di desa Munggu Bantu dan lain-lain. Dan ini jangkauan yang paling dekat saat kita pergi dari pusat kota Sintang. Jadi yang kebutuhan yang paling mendesak sekarang memang tenda, kalau tidak ada tenda terpal, intinya mereka bisa berlindung di balik terpal atau di balik tenda itu dari hujan, dari angin, karena ada anak-anak bayi, balita tadi juga banyak. Basri, salah seorang korban banjir, mengaku sudah seminggu mengungsi di sini. Sebab banjir yang terjadi di permukimannya mencapai setinggi dada orang dewasa. Segala bantuan bahan pokok ia terima untuk konsumsi sehari-hari. Namun tenda pengungsian diakui sudah mulai rusak dan perlu bantuan terpal. Ada cukup enggak bahan, makan minum? Ada lah, beras, ikan masi. Di Kelurahan Batu Lala ini hampir 90 persen warga mengungsi, karena wilayahnya berdekatan dengan sungai yang merendam seluruh kawasan di kelurahan tersebut, termasuk kantor kelurahan yang juga terdampak banjir. Sam Soehardi, Kompas TV, Sintang, Kalimantan Barat Kompas TV, Sintang, Kalimantan Barat